Pemirsa ledakan gas menghancurkan sebuah rumah di kawasan Durensawit, Jakarta Tibur, Sabtu Siap. Empat orang penghuni rumah menjadi korban. Dua di antaranya mengalami luka bakar hingga 60 persen. Petugas kepolisian sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan terkait ledakan gas tersebut. Tentara kondisi rumah hancur berantakan dengan tembok pendila bagian depan rusak parah. Sempat terjadi penyelaan api saat ledakan gas tersebut. Namun berhasil dipadamkan warga menggunakan apal. Sementara sebanyak empat orang penghuni rumah langsung dievakuasi petugas damkar. Dua di antaranya miliki luka bakar hingga 60 persen dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ledakan berasal dari tabung gas 12 kilo. Yang milik rumah memang diketahui menyimpan tabung gas 12 kilo di dalam rumahnya. Meski begitu belum diketahui penyebab ledakan gas tersebut. Warga mengatakan ledakan gas terjadi senin siang dan sempat mengakitkan warga. Dari ini kita menunjukkan dari tim restu ini. Masuk sudah berjalan dari jika teman warga. Kemudian ada satu perubahan. Pak-kupapa, Pak Radiman, usia 10 tahun, saat ini sudah ditangani rumah sakit karung. Posisinya saya lagi di dapur. Ada suara ledakan dari belakang. Saya ke atas, saya lihat ada asap. Ya sudah, akhirnya saya turun lagi ke bawah, ke sini. Ya sudah, akhirnya saya telpon. Eh itu, Polsek kan, biar pada datang. Akhirnya sudah. Sementara kasus ledakan gas yang menghasilkan rumah ini dalam penyelidikan Polsek Durian Sawit, Jakarta Timur. Di Jakarta, Ryomanik, laporkan.